Saya adalah salah satu dari korban Youtube teman-teman Informasi dari Youtube itu langsung saya praktekkan di lahan saya ini Nggak saya pilah-pilah dulu, langsung saya praktekkan Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman lihat-lihat lahan saya ini Biar nanti teman-teman nggak salah langkah Saya akan menjelaskan tentang masalah ini teman-teman Ini terlanjur saya alami karena mungkin itu salah saya sendiri juga sih Saya adalah salah satu dari korban Youtube teman-teman Informasi dari Youtube itu langsung saya praktekkan di lahan saya ini Nggak saya pilah-pilah dulu, langsung saya praktekkan Istilahnya langsung action gitu lah Banyak peternakan yang besar-besar memang menyarankan Tanam bangpakan hijauan itu seluas-luasnya Terus maringono tanam bangpakan hijauan itu Sebanyak-banyaknya Mungkin ke depannya bisa kita buat silase Ataupun kita buat fermentasi teman-teman Karena mereka juga nggak tahu keadaan ekonomi kita itu bagaimana Bahkan untuk buat pakan silase sama pakan fermentasi aja itu Butuh biaya menurut saya banyak juga sih Karena buat pakan silase sama pakan fermentasi itu juga butuh tempat Itu sama wadahnya juga Kalau di tempat saya untuk plastik Kayaknya nggak ada yang jual kemarin saya Putar-muter nyari yang jual plastik buat silase sama fermentasi itu nggak ada Yang ada itu drum biru yang besar itu teman-teman Yang kapasitasnya mungkin 150 liter sampai 200 liter Saya tanya harganya sekisaran antara 200 sampai 250 ribu teman-teman Iya kalau kita punya modal sendiri Kalau sampai ngutang tetangga sama ngutang saudara Ya mungkin keberatan teman-teman Tanpa mengukur berapa Ternak yang akan kita pelihara dulu Langsung nanam bangpakan hijauan sebanyak-banyaknya Nanti akan sisanya itu seperti punya saya ini terbuang sia-sia teman-teman Kalau teman-teman dekat sama tempat saya Silakan mampir ke rumah saya Nanti saya kasih bebet odot sama bebet rumput pakcong Banyak di tempat saya ini teman-teman Kita harus bisa pinter-pinter mengukur lahan Untuk kebutuhan ternak kita Biasanya itu kalau untuk satu ekor Kalau di lahan produktif itu Kurang lebih 60 meter persegi Itu sudah cukup teman-teman Kalau untuk lahan tegalan seperti saya ini Saya lebihkan 80 meter persegi Lebih 20 meter persegi teman-teman Ya untuk menanggulangi Kalau musim kemarau kayak gini Itu kan pertumbuhannya juga lambat Ini lahan kedua saya teman-teman Belajar dari kesalahan Lahan yang pertama tadi Jadi solusinya mungkin kita tanami kayak gini Seperti gak langsung kita tanam semua Misalkan ini kan luasnya sampai rumah Itu teman-teman Jadi kita tanami sedikit-sedikit Nanti kalau kambing peliharaan kita itu bertambah Kita tambah lagi sedikit Biar lahan kita itu bisa kita tanami yang lainnya teman-teman Apalagi sebagai peturna Karena kampungan seperti saya ini Biasanya Kan gak langsung Berpenghasilan yang sangat besar Mungkin lahan yang sisanya buat tanam-tanam Kalau di tempat saya ini Biasanya kebanyakan tanam bunga Tanam sayur-sayuran Kayak gitu teman-teman Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang Mau memulai peternak Jangan langsung Nanam bangpakan hijauan itu Langsung ditanami semua Lihat dulu Berapa ekor yang nanti kita akan pelihara Terima kasih banyak Atas dukungannya Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Yang sudah mendukung channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Oh iya teman-teman Kenapa saya Membuat konten ini Videonya itu Sangat sederhana sekali Mungkin ini Untuk mensupport Para peternak pemula Yang baru memulai Biar Tahu ilmunya dulu Memang bangpakan itu Salah satu Hal yang sangat penting Buat peternak Yang harus kita miliki teman-teman Jadi Intinya Solusinya adalah Ya itu tadi Nanamnya jangan langsung banyak Nanam sedikit-sedikit Sesuai dengan kapasitas Kambing domba kita Yang akan kita pelihara Biar Lahan Kita Manfaatkan Untuk yang lainnya Untuk menutupi Kebutuhan Kita sehari-hari Teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!